Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Aruswandi Kali ini saya akan membahas Salah satu perusahaan Yang termasuk perusahaan Salah satu perusahaan terbesar Yang ada di Indonesia Yaitu tentunya yang bergerak Di bidang perbankan Sudah ketepakan, pasti kalau bukan BCA, Mandiri, BNI Sama BRI Nah, kali ini saya akan membaca Sekilas laporan keuangan BRI Pada tahun 2022 Di semester 2 Kenapa saya ingin membaca laporan keuangannya Sekilas, karena Saya ingin Menggarisbawai bahwa Sahamnya ini tidak terlalu Signifikan kenaikannya Semenjak dirilis Laporan keuangannya itu hanya naik 6% Sejak 27 Juli Sampai dengan sekarang Tanggal 8 September Kenapa demikian Kalau berdasarkan laporan keuangan Ayo kita cek ya Kita cek Ini merupakan Salah satu perusahaan perbankan Terbesar di Indonesia Yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Kenapa adalah tulisannya Persero Karena saham Mayoritas perusahaannya Atau saham pengendaliannya itu adalah Negara Republik Indonesia Makanya dikatakan Persero Di sini tentunya Ada tulisannya Direktur utamanya Beri sekarang Adalah Pak Sunarsos Sedangkan Direktur keuangannya Ada Viviana Dia IURK Ini adalah Dr. Juli Nah Kita akan mulai dari posisi aset Teman-teman ya Dari posisi aset sendiri Di sini ada Dikatakan Kas Kas adalah uang yang Sangat liquid Yang dimiliki oleh perusahaan Beri ini Pada tahun 2021 Jangan lupa teman-teman Ini dinyatakan Jutaan rupiah Teman-teman ya Di sini ada tulisannya Disajikan dalam jutaan rupiah Nah Pada tahun 2021 Perusahaan ini mempunyai Kas sebesar 26 Terliun 299.973.000.000 Sedangkan pada tahun 2022 Di kuartal Semester 2 Ini hanya Mempunyai Kas sebesar 20 Terliun 512 Miliar 246 Juta Rupiah Atau Secara Presentase Memiliki Atau Berkurang Sekitar 22,01% Atau Sekitar 5 Terliun 787.727.727.000.000 Sangat signifikan Sekali Kas dan setrakasnya Teman-teman Kita lanjut Ke Total asetnya Sendiri Sedangkan total asetnya Sendiri Perusahaan ini Memiliki Aset pada Tahun 2020 2021 Ini sebesar 1 Terliun 678 Miliar 97 701.717.734.000.000 Ini sudah membocahkan Teman-teman 1 3 Apalagi setelah Terliun Teman-teman Pokoknya Sekitar Segini Sebentar Setelah Miliar Rampat Setelah Saya juga Agak lupa-lupa Oh ini Kuadrilion Teman-teman Jadi 1 Kuadrilion 678 Terliun 97 Miliar 734 Juta Teman-teman Sedangkan Pada tahun 2022 Di semester 2 Ini Berhasil Membukukan Atau mempunyai Aset sebesar 1 Kuadrilion 652 Terliun 838 Miliar 717 Juta Rupiah Jadi Secara Persentase Mengalami Penurunan Aset Sejumlah 1,51% Nah itu adalah Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kenapa Sahamnya Tidak terlalu Signifikan Kenaikannya Teman-teman Memang Kalau Perusahaan besar Itu agak susah Untuk Harga sahamnya Untuk naik Karena ya Sudah Sangat Cukup Cukup Mahal Nah Disini Di posisi Utang Sendiri Utang Sebesar 1 Kuadrilion 386 Terliun 310 Miliar 930 Juta Dan Sedangkan Pada tahun 2022 Di kuartal 2 ini Sebesar 1 Kuadrilion 366 Terliun 573 Juta 452 Eh Ini 573 Miliar 452 Juta Atau Secara Persentase Utangnya Ini Berkurang Berkurang Eh Sorry teman-teman Utangnya Bertambah Sebesar 1,42% Atau Secara Nominal Sebesar 19 Miliar 737 Juta Eh 19 Terliun 737 Juta 470 Seulangi Teman-teman 19 Kuadrilion 700 Oh Salah 19 Terliun 737 Miliar 478 Jadi Secara Persentase Mengalami Aset Leabilitasnya Mengalami Penurunan Sejumlah 1,42% Kenapa Pertanyaan Kenapa Utangnya BRI ini Banyak Karena Teman-teman Apabila Teman-teman Ingin Mendepositikan Uang Atau Menyimpan Uang Itu Masuknya Di Utang Teman-teman Jadi Bukan Milik Perusahaan Makanya Utangnya Itu Banyak Jadi Larinya Ke Leabilitas Agak Repot-repot Juga Ini Karena Kuadrilion Teman-teman Nah Di Total Ekuitas Sendiri Pada Tahun 2021 Ekuitas Itu Adalah Modal Modalnya BRI Pada Tahun 2021 Ini Sebesar 291 Trliun 786 Miliar 804 Juta Sedangkan Pada Tahun 2022 Semester 2 Ini Ekuitas Adalah 286 Trliun 265 Miliar 265 Juta Jadi Untuk Ekuitas Sendiri Ini Dari Tahun Ketahun Juga Mengalami Penurunan Sejumlah 1,89% Atau Dinominalkan Sebesar 5 Trliun 521 Miliar 539 Wow Modalnya Berkurang 5 Trliun Teman-teman Sedangkan Di Total Pendapatan Sendiri Saya Ingin Menggarisbawahi Bahwa Pendapatan BRI Ini Disumbangkan Paling Banyak Itu Di Bunga Teman-teman Bunga Jadi Kita kan Kalo pinjam Uang Kita Dikenakan Bunga Teman-teman Jadi Keuntungan BRI Ini Hanya 2 Untuk Dari Pendapatan Bunga Sama Pendapatan Syariah Dan Mayoritas Itu Dari Bunga Nah Dari Total Pendapatannya Sendiri Kalo Ditotalkan Itu Sebesar Sentar Sentar Ya Teman-teman Ya 59 Juta Dimana Saya Dapatkan Itu Saya Agak Lupa Oh Ini Teman-teman Dari Total Pendapatannya Sendiri Ini Pada Tahun 2000 Pada Tahun 2021 Ini Berhasil Membukukan Sebesar 69 Trliun 950 Miliar 534 Juta Rupiah Sedangkan Pendapatan Pada Tahun 2022 Sebesar 76 Trliun 860 Miliar 963 Juta Rupiah Atau Mengalami Kenaikan Pendapatannya Sejumlah 10% Mayan Ini Baru Satu Nilai Presenya Buat BRI Untuk Laporan Keuangan Teman-teman Dari Total Pendapatan Sendiri Bisa Kita Lihat Pada Tahun Ini Lapa Bersinya Pada Tahun 2021 Hanya Berhasil Membukukan Sebesar 12 Trliun 539 Miliar 836 Juta Rupiah Sedangkan Pada Tahun 2022 Ini Berhasil Membukukan Sebesar 24 Trliun 876 Juta 876 Miliar 271 Juta Rupiah Atau Mengalami Kenaikan Sejumlah 98,38% Perdua Nilai Persen Teman-temannya Dari Total Untuk Mencari Labah Untuk Mencari Harga Wajarnya Sendiri Itu Saya Coba Membagi Antara Saham Yang Beredar Dibagi Dengan Ekuitas Atau Modal Jadi Saya Dapatkan Angka Di 188 1888 Jadi Harga Wajar Berdasarkan Laporan Kewangan Itu Harusnya Di 1888 Sementara Sekarang Kan 4600 Jadi Sudah Mengalami Gadekan Sekitar Dua Kali Dipat Dari Harga Wajar Berdasarkan Laporan Keuangan Yang ingin Saya Sampaikan Disini Bahwa Semenjak Laporan Keuangan Terbit Pada Tanggal 27 Juli Sampai Dengan 8 September 2022 Saham Ini Hanya Mengalami Sejumlah 6% Jadi Kenapa 6% Yang Mungkin Salah Satunya Dipengaruhi Oleh Laporan Keuangan Yang Belum Cukup Baik Saya Rasa Kerenkannya Juga Tidak Terlalu Siktifikan Oke Teman Teman Mungkin Segitu Saja Videonya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Jika Teman Tema Ada Pertanyakan Silahkan Tinggal Tinggalkan Komentar Di Kolom Chat Atau Bisa DM Sadi At Arswandi Oke Thank you And See you Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Begini Dari Gitu